hai 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 Hello guys yang ini tadi lepas unboxing kita boleh tengok eh sini kita perlu simpan bateri simpan bateri buka dia macam ini Hai bateri tiga biji untuk triple eh tiga eh saiz Hai yang nih yang dua nih kita letakkan kita punya handphone kat sini lah tengahnya tidak katup sini tapi untuk saya belum belajar lagi ini untuk pertama kali saya cubalah kaya ini boleh buka untuk dia punya antena ini controller ya controller-kontrol ini tidak disetakan dengan bateri ini controller oke yang ini bateri ya bateri ini disediakan dengan ini tadi dia punya drone nih Hai dalam drone ini dia akan simpan bateri ini cara dia masukkan sinilah tapi sebelum kita gunakan pastikan kita cas senderai persen itu dia punya arahan sini ada dia punya port ini port dia boleh cas cas daripada sinilah sampai dia api sini akan ada keluar api nanti ya api itu warna merah bila kita cas lepas keluar lepas api warna merah terpadam lampu warna merah terpadam so kita boleh berhenti lah itu terpulang pada masing-masing kalau nak cas lama lagi pun tak apa juga oke sekarang kita masukkan kemudian kita masukkan ke bawah sebab dia agak licin kita punya kereta agak licin saya tadi saya cuba dalam bilik ianya terlanggar barang-barang dalam saya punya bilik lah sebab saya tunggu baru on ke cara orang dia macam ni ni dia punya switch dekat bodi dia bodi drone tu kan dia sudah ada indikator biru sana maknanya sudah menyala oke yang ini pula kita punya tu lah kita kita punya controller kita on untuk connect dia dua-dua tekan sini tekan di sini ya itu untuk pemulaan lah lepas tuh saya pun belum belajar lagi ini post time hari ini saya guna tengok oke dia sudah ada bunyi manis udah konek lah tau ok yang ini untuk naikkan dia kalau kita tolak ke depan dia akan itu akan naik ke atas ya kalau kita tolak ini ke depan sana dia akan ini drone akan naik ke atas kalau ke bawah dia akan turun ke bawah ok motor emergency stop sini ada button sini kita boleh tekan sini lah itu yang dia cakap tapi saya belum belajar betul-betul tadi lah sekarang baru baru nak mula ok sekarang kita try eh kita saya tolak ke atas saya tolak ke depan sana eh ok kita start eh tengok dia punya tu sudah naik tengok sudah naik ok jadi kita turunkan macam ni ok sudah berjaya yang itu untuk asas sahaja yang ini jangan risau lah walaupun dia tak itu dia akan otomatik nanti dia punya propeller ni atas sendiri walaupun dia macam ni bentuk dia dia tak tahu nanti dia akan otomatik pusing sendiri ok enjoy lah saya nak try nanti saya try connect dengan telepon lah sebab telepon ni pun saya untuk ambil video tak apalah nanti dua tiga hari nanti saya akan buat konten untuk yang ni ok sebelum saya terlupa saya nak ucapkan terima kasih kepada seles seles saya lupa nama tadi nanti saya akan review saya punya saya punya apa tu link link tu kat seles dengan lazada ini dijual daripada lazada saya buat si audit daripada semenanjung tak tahulah dari mana datang ni saya pun tak pasti sampai ke Sibu Sarawak tempoh penghantaran sepatutnya tiga hari mananya dua hari lepas saya sudah ambil tapi saya yang minta mereka delaykan dua hari sebab saya ada satu lagi barang yang on the way yang sama jadi saya suruh mereka tunggulah jadi dia delay bukan sebab mereka yang delay saya yang delay yang saya yang delaykan mereka terbaik punya penghantaran service pun ok semua barang ok boleh pakai ok thank you thank you sales thank you lazada ini api lampu menyala nyanyi charging tengok ok dia tak charging tapi bila charging dia penuh ini akan dia punya LED ini akan padam mana yang sudah penuh lah tapi tadi saya charge baru berapa jam tidak sampai satu jam sehingga sudah penuh lalu saya pakai dalam 15 menit sudah kong sudah dapat kontrol jadi dia pun jatuh lah jadi saya mau try charge lebih lama kita tengok nanti berapa cekatnya lah hai 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 Rangini baru beli tadi pakai tadi tapi tapi bateri tak lama lah baca bentuk lama di bateri dibawa bateri ini kena cas dulu ini padam nanti baru penuh tapi tadi saya baru padam jadi padam terus pakai tetap lama lah masuk ke sini ke sini nah ini bateri ini ini dia punya controller controller dia tidak bawa bateri ya dia tidak mention kita pakai tolak ke depan depan teman dia akan naik ke atas ini akan naik ke atas Ini apabila ditolak ke kanan Ini akan berpusing macam ini Apabila kita berhenti, kita lepaskan Jadi dia akan berhenti lah berpusing Kalau nak turunkan dia Pas dia macam ini tadi Nak turunkan ke bawah Yang ini tarik ke bawah Jadi dia akan turun Yang ini Tolak ke depan Ke utara Yang ini akan bergerak ke sana Kalau tarik Kalau tarik ke bawah lakang Dia akan reverse Yang ini untuk button ke kanan Ini untuk button ke kanan Itu tapi hanya kalau aku tahu Selepas hidupkan ini Yang button ini Kita tekan Jadi dia akan merah Kita try ya Maknanya dia akan connect dengan ini Tapi ini tak boleh connect lah Sebab itu dia sudah saya keluarkan z-charge ini Lepas itu bila nak hidupkan Tekan ini dahulu Lepas itu Tekan naik atas pertama Tekan kedua kali Kepala akan hidup Walaupun macam ini dia akan Dia akan atur bitik jadi macam ini Nanti Walaupun bentuk dia macam ini Dia akan atur bitik dia mengatur Dia punya perpulit sendiri Jadi macam ini Masalahnya Benda Allah ini dia tak tahan bitri Selama 15 minit sudah lah Kalau kamera saya belum pakai lagi Saya akan buat Lepas saya pakai lah Ini baru hari pertama Baru sampai tadi Saya baru coba Thank you Kalau belum belum Saya nak tunjuk Yang ini Bateri 3A size ya 3 biji Bateri dia kosong Ini tak ada Dia tak mention Ternyata yang ini kosong Saya faham lah Kenapa dia kosong Sebab kalau DC bateri Nanti kau letup apa Ini kena beli sendiri ya Kalau lepas dapat Terus beli ini Kalau tak nanti tak boleh terbang Untuk controller dia Yang space ini Ini untuk connection dengan handphone lah Masuk handphone sini Jadi kita boleh tengok Tentu saya belum belajar Saya try buat connection tadi dengan ini Jadi download daripada app store Sudah dapat upload Tapi terdapat connect Tak tahulah Mungkin sebab wifi Sebab dia ada mention wifi situ Ini dia mention wifi Mungkin wifi tak kuat Wifi telepon tak kuat Itu kemudahan lah Ini tak ada wifi Saya pun tak pasti lagi Saya kena belajar lagi lah Thank you